Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67 Kali ini seperti biasa gue bakal bahas cerita tambahan dari Overlord Nah sekarang gue tuh bakal bahas cerita tambahan lanjutan dari video sebelumnya Untuk kali ini gue tuh bakal bahas 2 cerita tambahan sekaligus Cerita tambahan kali ini judul yang pertama adalah drama 3 perempuan Dan judul yang keduanya adalah obrolan para perempuan Cerita dengan judul drama 3 perempuan Ceritanya tuh diambil dari Blu-ray box yang pertama yang merupakan cerita pendek Lebih tepatnya lagi cerita tambahan dari manga Overlord volume 1 Nah sedangkan cerita dengan judul obrolan para perempuan Ceritanya tuh diambil dari cerita sampingan ketika terbit volume 10 Tapi untuk waktu kejadian ceritanya tuh sama-sama sebelum volume yang kedua Dan jadi video kali ini tuh kemungkinan bakal pendek banget ya Karena ceritanya emang pendek Oke tanpa bahasa basi langsung aja kita mulai ke ceritanya Tapi sebelum itu gue harap kalian tuh subscribe dulu channel ini terlebih dahulu Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian tuh dapet notif kalau channelnya update video terbaru Jadi di masa lalu Para anggota Guild Tines All Ground Mereka tuh mendesain Nazarick dengan cara yang unik Jadi setiap lantai tuh punya desain yang berbeda Kayak ada hutannya, lava, dan lain-lain Nah saat ini tepatnya di kamar Albedo Saat ini Albedo tuh mengundang Aura dan Shaltier Seperti biasa Kalau mereka udah bertiga selalu aja meributkan hal yang sepele Nah yang paling ribut ini adalah Albedo sama Shaltier Mereka tuh ngerebutin soal rasa cinta mereka kepada Ainz Mereka saat ini saling mulai pamer badan dan lain-lain Ya intinya mereka tuh ngerebutin soal siapa yang layak menjadi penamping Ainz Aura disini tuh hanya melihat pertengkaran keduanya Dan akhirnya Aura tuh jadi penengahnya Aura disini nanya apa tujuan Albedo memanggil mereka Albedo disini ngasih tau kalau dia tuh mau diskusi soal armor miliknya Nah Albedo ini mau tau pandangan keduanya soal armor miliknya Aura dan Shaltier bilang kalau mereka tuh tau bahwa armor Albedo adalah armor kelas divine Albedo disini mengiyakan Albedo juga disini menyuruh Shaltier untuk pakai skill penilaian untuk menilai armor miliknya Shaltier disini pun pakai kemampuannya Shaltier bilang armor Albedo ini fokus sama pertahanan Tapi Shaltier tuh melihat gak ada skill yang spesial Disini Shaltier dan Aura tuh terlihat agak marah Karena seolah-olah Albedo ini mengeluh sama armor yang dikasih sama penguasa mutlak Albedo disini ngasih tau kalau bukan itu maksudnya Albedo tuh disini ngasih tau kalau armornya tuh punya skill atau kemampuan Untuk mentransfer segala jenis damage yang diterima sama Albedo kepada armor tersebut Nah bahkan Albedo tuh bisa lolos tanpa luka Walaupun Ainz tuh pakai sihir super paling kuatnya Tapi yang jadi masalah Kalau Albedo terus mengalihkan damage ke armornya Maka armor itu bakal cepat hancur Dan kalau armor Albedo udah hancur Maka Albedo tuh bisa dalam bahaya karena pertahanannya tuh bakal menurun drastis Jadi bisa dibilang kemampuan Albedo ini cuma dijadikan kayak pertahanan untuk mengulur waktu Albedo juga disini tuh ngasih tau Untungnya kemampuan atau skill dari armor itu bisa dipakai 3 kali dalam sehari Itu artinya Albedo bisa menahan serangan super dasyat sebanyak 3 kali Aura dan Shaltia disini masih gak ngerti dimana letak masalahnya Awalnya Shaltia dan Aura ini menganggap kalau Albedo tuh mengeluh Karena kemampuan armornya gak bagus Tapi ternyata bukan itu masalahnya Makanya Shaltia dan Aura tuh bingung dimana letak masalahnya Albedo disini ngasih tau Kalau armornya itu adalah armor tak tutup yang gak menunjukkan kulitnya Jadi intinya Albedo tuh lebih pengen armornya bentuknya kayak bikini Atau bisa juga armor yang ketat supaya lekuk tubuh Albedo tuh keliatan Intinya Albedo tuh mau armor yang seksi demi menggoda air Dan disini Albedo sama Shaltia satu pikiran Yang ada di pikiran mereka tuh cuma menggoda air Ya jadi intinya disini para cewek tuh ngegosipin soal armornya Dan Albedo ini mengeluh karena armornya tuh gak seksi Jadi bukan soal kemampuannya Oke sekarang kita lanjut ke cerita tambahan yang kedua Yang judulnya adalah obrolan para perempuan Gak jauh beda dengan yang sebelumnya Ceritanya tuh saat ini masih seputar Albedo, Shaltia, dan Aura Seperti biasa Albedo memanggil mereka berdua Disini mereka tuh nyantai sambil minum teh Teh itu ternyata diperoleh dari pestonya Diketahui juga ternyata tehnya merupakan teh kelas atas Yang tentunya bahannya juga dibuat dari bahan yang sulit didapatkan Shaltia disini protes Karena bisa aja Ainz marah kalau mereka minum teh kelas atas Albedo disini ngasih tau kalau dia tuh udah dapet izin dari Ainz Tangan Shaltia disini bahkan sampai gemetaran Ketika tau kalau dia tuh udah diizinin untuk meminum teh kelas atas Dan seperti biasa Minum teh aja mereka tuh harus berdebat dengan hal yang sepele Mereka tuh saat ini berdebat cara estetik minum teh Mereka disini masih mengobrol Shaltia juga disini tuh penasaran dengan perubahan dekorasi ruangan Albedo disini ngasih tau Kalau dia tuh udah dikasih izin sama Ainz Untuk mendekorasi ruangannya Shaltia disini terkejut karena Albedo menerimanya Bagi Shaltia harusnya Albedo tuh menolaknya Karena mendekorasi ruangan milik makhluk tertinggi Hal itu adalah hal yang gak sopan Albedo bilang kalau dia tuh gak mungkin menolak izin dari Ainz Dan dia juga gak bisa menolak keistimewaan yang dikasih sama Ainz Shaltia disini terlihat agak iri Dan dia tuh sekarang nanya soal pakaian yang didapat sama Albedo Albedo juga disini ngasih tau Dia juga dikasih pakaian sama Ainz Shaltia disini kaget Karena untuk apa Ainz tuh punya pakaian perempuan Aura disini bilang Kemungkinan alasan Ainz punya pakaian wanita Itu semua kemungkinan karena Ainz pernah bermain sama beberapa wanita Albedo disini sambil minum teh bilang Kalau Ainz tuh adalah orang yang luar biasa Albedo yakin kalau Ainz udah merayu banyak wanita di galaksi Albedo dan Shaltia juga mewajarkan kalau Ainz Pernah bersama dengan beberapa wanita Selain ngobrolin soal wanita Ainz Shaltia dan Albedo juga disini tuh ngobrolin soal fisik dari Ainz Shaltia tuh disini ternyata memuja fisik luar biasa dari Ainz Dia tuh memuja tulang-tulang yang merupakan tubuh dari Ainz Shaltia tuh pengen menyentuh tubuh tulang Ainz dan merasakan kenikmatannya Disisi lain Albedo itu ternyata lebih suka matanya Bagi Albedo mata Ainz ini sangat mempesona seperti jurang maut Shaltia bilang kalau tubuh tulang Ainz tuh jauh lebih menggoda Shaltia nanya apakah Albedo gak mau menyentuh tulang lembut milik Ainz Albedo disini ngasih tau alasan kenapa dia tuh bisa suka sama matanya Albedo tuh disini ngebayangin kalau dia tuh sekarang lagi memegang pinggang Ainz Dan Ainz juga saat ini tuh lagi memegang pinggang Albedo Nah otomatis mereka tuh bakal saling bertatapan Dan bagi Albedo jika saat itu terjadi Albedo tuh membayangkan melihat mata Ainz adalah hal yang sangat luar biasa Jadi intinya disini tuh mereka tuh ngobrolin soal Ainz Nah itulah untuk membahas cerita pendek dari dua judul Untuk cerita kali ini bisa dibilang kurang penting Cuma ya mau gak mau gue tuh tetep harus bahas Karena termasuk dalam timeline dari cerita Overlord Walaupun gak penting-penting amat gue tuh bakal tetep ceritain ke kalian Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih